What's up guys gue Arief, balik lagi di channel Arief King teman-teman ya Jadi sesuai janji gue di video gue sebelumnya Bahwa gue akan buatkan kalian video Pembahasan tentang olis samping terbaik Di semua kelas harga teman-teman ya Di semua kelas dan di semua harga teman-teman ya Di antara semua olis samping yang sudah pernah gue review Sampai saat ini teman-teman ya Jadi sangat berkemungkinan besar Kalau nanti ke depannya daftar ini bisa saja berubah teman-teman Karena semakin banyak olis samping yang gue review Maka semakin banyak referensi yang gue dapat Dan semakin banyak kemungkinan juga daftarnya akan terus berubah teman-teman Dan di layar handphone kalian ini adalah daftar olis samping Alias semua olis samping yang sudah pernah gue review Dan di sebelah kiri ini ada klasifikasi Nah ini adalah kelas olis samping yang gue buat untuk memisahkan mereka teman-teman Nah mulai dari kelas C ini yang paling gak enak Sampai yang kelas A plus ini yang paling enak teman-teman Nah sebelum gue bahas lebih jauh lagi teman-teman ya Perlu gue kasih tau juga disini bahwa Semua olis samping yang gue review ini Sampai saat ini ya Spesifikasinya itu baru harian touring teman-teman ya Belum ada satupun olis samping yang gue review Punya spesifikasi pure untuk kompetisi Atau pure untuk balapan teman-teman ya Sama sekali belum Kalaupun ada olis samping mahal Kayak misalnya ada Motul Ada Repsol Smarter Nah itu belum memenuhi apa ya Syarat-syarat spesifikasi untuk racing teman-teman Belum sampai ke situ Ya mungkin untuk olis samping harian Cuma punya speknya tinggi gitu doang Cuma kalau dibilang untuk balapan sih belum menurut gue Belum sampai ke situ teman-teman Oke balik lagi ke topik Tentang olis samping terbaik di semua harga Nah siapa saja sih pesertanya Nah ini gue sudah siapkan 8 pesertanya teman-teman Di antaranya ada Orange Racing Ada Mavic 2T Low Smoke Ada Repsol Smarter Ada Ethnoc Supreme Ada CTX yang baru datang Ada Motul Ada Mesran OB Picoli 2T C1 Teman-teman Oke Buat yang baru datang Bisa kalian cek sendiri Atau kalian lihat lagi Di episode sebelumnya Tentang olis samping terbaik di semua harga Yaitu yang menjuarai Yang menjuarai Pertarungan tersebut adalah Orange Racing dengan nilai 96% Teman-teman ya Nah persentasenya ini diambil dari apa sih Nah ini penilaiannya dari sini Nah ini bisa kalian Apa namanya tuh Pause dulu Dan bisa kalian lihat ini Yang gue nilai namanya PI Alias Potential Indicator Nah ini istilah ini Kalian gak bakal nemu di tempat lain Jadi gue harap kalian Mengerti dulu ya Apa sih Potential Indicator Potential Indicator itu adalah Seberapa jauh Oleh samping tersebut Mampu mengeluarkan Potensi optimal Dari motor gue Terutamanya teman-teman ya Dan satuannya itu Persen Jadi kayak misalnya ini Ada Revolve Smokeless Itu hanya Mampu mengeluarkan 36% Potensi maksimal Atau potensi optimal Dari motor gue Terus ada Enchiro 2T Yang lama ya Yang kemasan abu-abu Itu hanya mengeluarkan 50% potensi Dari motor gue Teman-teman Apa saja sih yang dinilai Yang dinilai ini teman-teman Nilai utamanya ini Kayak gitu ya Potential Indicator itu Yang dinilai ini Nah kayak misalnya Ada harga Ada Apa namanya tuh Volume Ada datasheet Dan lain-lain Nah itu Tidak termasuk dalam Potential Indicator Teman-teman Kayak misalnya ini Ini Revolve 2T Smokeless Ini ada volume Material B Sertifikasi Diskositas Asap aroma Kerak mesin Dan ini Tidak termasuk Potential Indicator Itu hanya termasuk Fitur-fitur Tambahan Fitur-fitur Pelengkap Menurut gue Teman-teman Karena Yang poin-poin Di atas ini Di atas 3 poin ini Ini Poin-poin yang ini Menurut gue ini Hanya pelengkap Jadi Bukan kebutuhan utama Para joki Menurut gue Balik lagi ke topik Tentang Olisamping Terbaik di semua harga Ini Kita lihat dulu ya Kita ulas dulu Orange Racing Punya nilai 96 Jadi Nilai tertinggi Dari Olisamping Kemarin Yang belum lama Gue review Adalah yang terbaik Itu Orange Racing Dengan nilai 96% Artinya Dia bisa mengeluarkan 96% Potensi optimal Dari motor gue Yang mau lihat Reviewnya Bisa cek di beranda Seperti itu ya Kemudian Ada peserta baru Ada Mavic 2T Low Smoke Dia hanya mampu Mengeluarkan 88% Kemampuan optimal Dari motor gue Lanjut lagi ke Mesan OB yang new Ini kemarin Enak banget sih Teman-teman ya Kita lihat Dia ada beberapa Dengan Harga Yang jauh Di bawah rata-rata Peserta ini Maka Kalau gak salah Dia harganya hanya Di bawah 50 ribuan ya Teman-teman ya 47 ribuan lah Tapi dia punya nilai 94% Alias Bisa mengeluarkan 94% Kemampuan optimal Dari motor gue Teman-teman Luar biasa Kemudian CTX Jebret 107% Artinya Dia mampu Mengeluarkan Lebih dari 100% Kemampuan dari motor gue Yang sudah pernah gue rasakan Sampai saat ini Teman-teman Jadi Ketika gue pakai CTX ini Bisa dibilang Gue hampir Gue bisa menemukan Sensasi yang gak pernah Gue rasakan Dari Pemakaian oli samping Lain teman-teman Makanya bisa dibilang Disitu 107% Di luar Di luar Di luar hal normal Yang biasanya gue rasain Teman-teman Kayak gitu Artinya bagus gak Ya sangat bagus Teman-teman Jadi jawabannya adalah Nih Oli samping Terbaik Ya Di episode kedua ini Tahun 2023 Bulan Agustus ini Maka oli samping terbaiknya Di channel gue Sampai saat ini Adalah CTX Rev 2T Teman-teman Dengan skor 107% Teman-teman Kemudian runner up nya 96% Itu orange racing Kemudian Nomor 3 nya Motul DC nomor 4 Repsol smarter Dan nomor 3 Mesan OB Yang new Teman-teman Kemudian sampai Mavic Piccoli 2T C1 Dengan nilai 88% Teman-teman Kayak gitu Jadi sudah Gue jawab ya Pertanyaannya tentang Bang Oli samping terbaik Apa sih bang Kalau kalian mau tanya Maka jawabannya adalah CTX Rev 2T Ini teman-teman Oli samping terbaik Yang ada di channel gue Dari semua oli samping Yang sudah pernah gue review Nah sekarang pertanyaannya Kebutuhan lo apa Kebutuhan lo apa Kalau kalian cari Oli samping terbaik Di channel gue Rekomendasi gue Dengan harga yang paling murah Dengan harga yang paling murah Maka jawabannya Hanya Mesran OB Tapi kan dia performanya Nggak yang terbaik Tapi kalau prioritas kalian Adalah harga Maka jawaban gue adalah Mesran OB Karena di harganya Di bawah gocap Di bawah 50 ribu Nah terus kalau kebutuhan kalian Tenaga yang enak Dan performa yang luar biasa Sampai saat ini Mungkin yang terbaik Adalah CTX Rev 2T Terus Kalau kalian nyali Oli samping yang Hanya bersih Saja ya Atau mungkin yang paling bersih Apa bang Yang paling bersih Maka jawabannya adalah CTX Kemudian ada disini Mesran OB Mesran OB ini bersih banget Keraka teman-teman Kemudian ada Mavic 2T Low Smoke Teman-teman Terus kalau misalnya kalian Bang Oli samping terbaik Yang enak Terus yang wangi Apa bang Nah jawabannya adalah Orange Racing Dan juga Motul Teman-teman Nah ini Motul Memang sampai saat ini Tidak termasuk Oli samping terbaik Dalam hal performa Ya teman-teman Karena Motul itu memang enak banget Cuma ada yang lebih enak Kayak gitu ya Nah untuk detailnya Bisa kalian cek lagi Di videonya Teman-teman Di video reviewnya Kemudian Nyari oli samping Yang performanya enak Tapi asapnya tipis bang Dia tidak wangi Keraknya tidak bersih Kemudian tenaganya Gak seberapa Gak apa-apa Dan harganya Gak murah Gak apa-apa Maka jawabannya adalah Motul Motulnya asapnya bersih banget Kemudian ada Mavic 2T Low Smoke Teman-teman Hal yang sudah gue jelaskan disini Menurut gue sudah sangat jelas Kecuali Ada hal yang tidak Tidak gue jelaskan Maka akan gue jawab Di kolom komentar Teman-teman Kayak gitu Jadi sudah terjawab ya Oli samping terbaik Di harga Di semua Kelas Di semua kelas Dari semua oleh samping Yang sudah pernah gue review Adalah CTX Rev 2T Dengan nilai yang Di atas rata-rata Sangat jauh Di atas rata-rata Teman-teman Dengan nilai 107% Teman-teman Kayak gitu Oke Gimana pendapat kalian nih Teman-teman ya Tulis di kolom komentar Dan Kalau ada yang mau ditanyain Tentang hal yang belum gue sampaikan Tolong ditanyakan aja Teman-teman Itu juga membantu gue Dalam memperjelas informasi Yang gue sampaikan Teman-teman ya Oke Sangat gue terima Tentang kritik Dan saran dari kalian Thank you banget Oke Tulis pendapat kalian di kolom komentar Dan kita diskusi kayak biasanya Thanks for watching Dan sampai jumpa Di video gue selanjutnya Teman-teman Dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton